Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini Hamdan 1970 berkunjung ke Bukit Bebek Emas. Dan hari ini sangat ramai sekali. Oke, kita mulai perjalanan ini di gerbang masuk. Ini gerbang masuk ke Bukit Angsa Emas atau Bebek Emas. Kita masuk dan hari ini, minggu ini, sangat banyak. Kamu yang, atau pengunjung yang datang ke sini. Kita masuk. Ini adalah gerbang masuk. Kita akan naik ke Bukit. Terus, ini ada penjagaan penjualan karcis. Kita tetap membeli karcis ya. Dan kita langsung naik. Dan lihat, di sini Bukit yang diuruk sedemikian rupa. Sehingga pemandangan sangat baik sekali. Sehingga mempermudah kendaraan untuk naik. Di sini bagus sekali pemandangannya. Kita belok. Ini Bukit yang dibuat sedemikian rupa. Dan kita lihat, akan menaik di sebelah kiri ini. Kita sudah tinggi ya. Naik di atas Bukit ini. Kita naik ke atas. Sangat tinggi sekali. Kita mencoba. Terus kita naik ke atas. Sore ini, sore minggu ini sangat banyak sekali pengunjung. Sekarang waktu menunjukkan kukul 5 sore. Hampir maghrib ya. Coba kita melihat ke kiri, ke bawah. Ya, bagaimana pemandangan sore ini. Kita lihat ke kiri. Kita mencoba melihat ke kiri ya. Kita berhenti dulu. Sangat luar biasa pemandangan sore ini. Jauh ke sana ya. Kita lihat. Oke. Kita lanjutkan perjalanan ke atas. Di kiri kanan banyak parkir. Berarti di atas itu banyak ya. Kalau menunjuknya ya. Kita lanjutkan. Perjalanan kita ke puncak. Bukit Bebek Emas atau Angsa Emas. Dan terlihat di sini ada patung singa. Hutan masih kayunya besar-besar di sini. Di sini ada kapi-kapi. Ini suasana sore ini cuaca cukup cerah. Walaupun sudah menemukan pukul 5 lewat 20. Dan sudah hampir maghrib. Kita terus naik ke puncak. Dan kita akan mencari tempat parkir. Di sini ada restoran, ada coffee. Dan pengunjung melihat keindahan kota Pakalpina dan sekitarnya. Jangan lupa pakai masker. Kita lihat ini adalah tempat parkir ya. Banyak sekali sore ini. Banyak sekali sore ini pengunjungnya. Dan kalau kita lihat ke bawah. Lampu-lampu mobil sudah menyala. Ini menunjukkan hari. Sore ini sudah mendekati maghrib. Sudah menunjukkan pukul 6 sore. Pemenangannya sangat indah sekali. Dengan angin sepoi-sepoi. Memang di Tanjung Ngundung ini banyak bukit-bukit ya. Cocok sekali tempat tujuan wisata. Masih banyak kekeneraan ya. Yang parkir. Lampu pun sudah dinyalakan. Ini adalah kapi yang akan dibangun. Sebelah kanan ini. Kita coba melihat ke kapi-kapi. Atau restoran-restoran. Nanti kita akan melihat dulu ke patung bebek emas. Patung bebek emas itu seperti apa sih? Kita melihat pemandangan sangat indah sekali. Dari kejauhan. Ada di sana anak-anak duduk. Di kapi pemuda-pemuda itu. Pengunjung-pemunjung. Di atas sana ya. Kita akan melihat kemampuan. Ini ada maskot. Ada maskot bebek emas. Seperti bebek emas. Menjadi kebanggaan di bukit angsa emas ini. Sekarang waktu menunjukkan sudah malam ya. Perjalanan hamdan hari ini sangat mengesankan. Silahkan jika video ini sangat bermanfaat. Silahkan like and subscribe. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.00 lewat 10.00. Dan ini adalah waktu melalui klip. Tapi suasana masih kelihatan terang. Kita melihat di sana banyak sekali. Mobil-mobil ya. Coba kita lihat kapi. Kapi-kapi restoran di malam hari ini. Kita ke samping melihat kapi ya. Kita coba masuk ke salah satu kapi. di bikin kemas ini. Di bikin bebek emas ini. Kita coba masuk ke dalam. Melihat suasananya bagaimana. Masih ramai ya. Suri ini. Belum pada pulang. Ini adalah keluarga hamdan 1970. Di bawah sini sudah menunjukkan agak gelap ya. Lampu-lampu yang begitu bersinar. Banyak pemuda-pemuda yang dapat berkunjung. Suri ini berbukit angsa emas ini. Luar biasa. Ini adalah suasana malam. Dalam hari. Di restoran dan kapi bukit emas ini. Banyak sekali pengunjung. Kita mencoba mencari tempat untuk menerimati hidangan makanan-makanan yang ada di bukit emas ini. Tetapi terlihatnya tidak ada meja kosong. Lampu-lampu yang berwarna warni. Sudah gelap kelihatan. Dan sebentar lagi kita akan berakhir. Kita akan menuju pulang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.30. Oke kawan-kawan. Ikuti perjalanan hamdan 1970. Ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Ada lain waktu. Wassalam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.